Intro Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesia Pemirsa yang diramati Allah SWT kita masih membahas mengenai tipu daya judi Lantas bagaimanakah cara-cara kita untuk menghindarkan diri dari perbuatan judi Di segmen ini kita akan mendengarkan tausia dari guru kita Ustadz Solmet mengenai melepaskan jeratan judi Silahkan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah Para tuan-tuan guru yang ada di Masjid Al-Muttaqin Begitu juga para ustadzah Pengisi damai indonesiaku tv1 Al-Ustadz Al-Fadil Kasif Khair Begitu juga ustadzah Siti Luk-Luk Mufliha Luk-Luk tau bu Kalau bahasa Indonesia jadi luluk Kalau Arabnya luk-luk Ustadz Sofyan Mudah-mudahan beliau-beliau semua guru-guru kita diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Amin Amin ya Rabbal Amin Pemirsa damai indonesiaku dimana saja Yang hari ini lagi menunggu depo Ada yang nunggu depo? Yang mau masang? Nungguin modal? Terus berharap bisa di WD Wah Withdrawal Ini perkara yang makin kesana makin kesini Urusan judi ini dari zaman ke zaman Modelnya sama Hanya formatnya yang berbeda Bahkan Ini permainan jauh sebelum kita ada Bahkan di zaman Nabi SAW Judi juga ada Karena orang-orang Arab jahiliyah dulu Itu mereka punya sifat dermawan Pak Orangnya baik Kalau udah kaya duitnya banyak Itu bawaannya pengen bagi-bagi harta Caranya bagaimana? Ngumpulin orang di rumah Ngapain? Mabok Beli komer Makanya antara komer Ami judi Brandeng Karena emang ini sepaket Duit banyak Harta berlimpah Gimana caranya orang biar ngumpul Beli minuman keras Kumpul di rumah Kita mabok bareng Kita mabok bareng Bagi-bagi tuh komer Tandanya Nih orang Nih orang duitnya Banyak Orang dulu Banyak dulu duitnya Baru mabok Orang sekarang Udah gak punya duit Mabok mulu lagi Ini beda aja nih Orang dulu begitu Jadi mereka nih Dermawan-dermawan Orang-orang kaya nih Punya uang Harta berlimpah Pengen bagi-bagi Dikumpulin semuanya Mari kita pesta porah Mari kita minum komer Saya yang modalin Terus Ngumpul lagi nih Orang-orang kaya Biar duitnya kagak abis Biar duitnya kagak abis Punya rasa cinta tuh Amin anak yatim Cinta sama orang miskin Nih Biarkah dia tukang mabok Biarkah dia tukang judi Amin yatim dia demen Amin orang miskin dia suka Akhirnya Supaya Makin banyak Ngebagi Orang miskin yang susah Tuh duit yang dikit Diputer di meja judi Jadi dulu Orang-orang Arab jahiliah Main judi itu Di antaranya Tujuannya supaya Duitnya lebih banyak Ngasih orang mis Miskin Kalau sekarang Orang judi bagaimana? Makin nyusain Orang Miskin Udah miskin Gak punya duit Main ju Judi Karena Allah tahu Ini judi Amin mabok Udah mendarah daging Udah jadi budaya Udah jadi adat Udah tembus Ampe ketulang sum-sum Maka ayat yang pertama Turun Bukan larangan dulu Tapi pertanyaan Bagaimana tuh Soal Khomer Dan judi Mereka bertanya Mereka bertanya Kepada engkau Ya Muhammad Bagaimana ini Perkara urusan Mabok-mabokan Nami judi Tanya sama nabi Tapi Allah kasih jawaban Tidak langsung tandes Dikasih tahu dulu Dosanya Besar Manfaatnya Ada Tapi manfaat Ampe madorot Gedean Madorot Sebab dulu orang Pak Kalau taruhan Itu bukan 5 ribu perak Bukan 100 ribu perak Taruhannya Harta keluarga Amat keluarga Keluarganya Lalu kita kan Taruhan main apaan tuh Main judi Koprok Maling 5 ribu 10 ribu Ini orang dulu Sekali taruhan Kalau ini undian keluar Harta keluarga lo Beserta keluarga Keluarga lo Buat gue Begitu Lo punya anak laki Duitnya bawa kemari Lo punya anak cewek Anak cewek lo bawa kemari Bini lo sekalian Jadi taruhan Itu udah ganas banget Itu orang main judi Kagak punya duit Anak bininya dipertaruhkan Makanya turun ayat ini Mulai gelisah orang Mulai rame Ini urusannya bagaimana sih Sampai orang taruhan harta Harta keluarga Yang kagak tahu apa-apa Sampai keluarganya Dipertaruhkan Di meja undian judi Baru kemudian turun ayat Yang tandas tegas Rijesun Min amalis Saipon Mutlak Udah terlalu parah Judi membuat Hancur keluarga Menimbulkan permusuhan Akhirnya haram Karena ini mainan Seh Udah jangan mainin Mainan setan Kesian ntar setan Gak punya mainan Masih banyak mainan Bapak-bapak Ini mainin aja Bini-bininya Udah seneng kok Bagaimana main judi Silahkan Baik terima kasih Ustaz Solmet Masya Allah Tau usia yang sangat Luar biasa sekali Nah saya yakin Tema besar kita Tipu daya judi ini Banyak pertanyaan Dari para jamaah Nanti Tapi di segmen 5 Nah di segmen 4 Nanti pemirsa Ada segmentasi baru Yaitu Santri Atau pesan santri Ini untuk menunjukkan Atau mengasah Kemampuan para santri Seluruh Indonesia Untuk menunjukkan Kemampuan beliau Dalam bertausia Yang nanti akan mendapatkan Komentaran dan juga Penilaian langsung Oleh para guru Tetaplah di Damai Indonesia Aku Sesat lagi Selamat menikmati